hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi bersama saya Bang Cokre guys di channelnya Jakanurzat sejak malam sejak misteri sejarah usaha dan lain-lain yang is alam semesta ini guys pecinta alam semesta pada malam hari ini saya akan jalan-jalan malam ini guys menelusuri katanya sering ada penampakan nih kata penguda di sekitar sini nih saya ada yang ada sinar atau ada penampakan apa kita akan telusuri guys di jalan itu guys oke ikuti terus guys saya bersama Bang C guys tetep George mangkat guys ini perjalanan guys ini ada pohon bambu wapus ya bambu tali guys sini katanya ini ada energinya ini yang energi ya posisi di tengah guys kita lanjut lagi guys bersama Bang Cek Oke guys ini perjalanan guys ini ada tepatnya ini di perempatan guys kita melewati perempatan bentar lagi ini udah pekarangan suwong ya bersama Bang Cek ini bersama Bang Cek guys oke guys sini masih banyak pekarangan suwong ini tepatnya kita ada di bawahnya di pusar jagad itu guys ini lampunya enggak mau hidup ini guys mati terus ya ini bambu lagi guys nah apa ada sesuatu bambunya sini banyak sekali guys guys tetep ikuti terus ya guys channelnya guys wah penelusuran mengeksplor dunia-dunya malam kita akan mengeksplor misteri yang katanya ada suatu yang ganjil guys di jalan tepatnya ini jalan ke arah pusar jagad guys Oke guys saya sendiri juga pernah keserang itu guys Assalamualaikum Assalamualaikum ya Bang Cek sedang meneliti sesuatu di bohon bambu ada apa kira-kira ya Bang Cek eh tinggal aja oke tinggal saja langsung ke TKP lagi guys setelah sampai disini gas ini seperempatan guys Assalamualaikum ya itu guys itu adalah rumah yang katanya sering-sering itu guys banyak terjadi hal-hal ganjil di tempat ini guys suatu pekarangan enggak tahu apa guys saya juga pernah serang disini dulu entak kasat mata ini awalnya udah beda nih guys udah mati dan ini supaya sana kesan dan ini supaya sana kesan assalamualaikum ya sekitar sini ya disini nih jatinya ini mas tuh jadi besar itu kan tuh kata Hai tuh kata eh 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 ya disini nih Mas itu juga nih apa nih Oh orangnya ngempel rapopo ya Assalamualaikum ya sini yang pernah tak ada yang tahu katanya seperti cahaya di pohon jati jualan tembus kono nah ini sini guys ini ada maka Bang Cek merasakan ada energi tertentu ini udah pohon lama ya bener ehnya tidak begitu besar tapi enggak tahu ini ya 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 nggak ya 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 tidak apa-apa Hai menyebabkan ini kurang oke oke nampaknya banyak energinya kurang ya ini pohon bambu lagi banyak sekali guys dan Aduh di sini ini tempatnya yang sering muncul sosok-sosok disini ini dalam terdekat perkampungan guys ya di sini ini mas Paknya di pohon ini mas Assalamualaikum terangkeh ini guys yang katanya sering muncul sosok-sosok Assalamualaikum ya ini pohon pisangnya di situ guys tuh pohon pisangnya guys bisa di zoom-zoom guys bisa di zoom guys kalau ini enggak tampon sukun apa-apa ya pohon sukun pohon udah tua yang sampai segini lho gedenya nampaknya ada sosok bangcek merasakan ada sosok yang tak pasang mata guys enggak bisa tertangkap oleh kamera ini guys ada di atas guys saya sudah merinding ini guys Assalamualaikum 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 di sini katanya sering Oh ada yang anak-anak kecil pernah lihat sosok-sosok tak kasat mata ya guys eh lue ya kayak lue story tapi halnya beda banget ini bener-bener ya simpiring seperti getaran geks bensin lanjut lagi yes ini sama pengsek Yes ini di selukan ini talut ini di tengah-tengah jenis oke pohon pisang lagi biasa bertemu pohon pisang lagi kita lanjut lagi ke lorok guys kurung-urung sekarang sampai di tuku kuning lagi guys ya saya eksplor lagi nih yang saya pas eksplor sendiri di sini tuh saya aduh di datangin nah ngapun tanda yang bergabung oke ini wah ini kalau dan ini masuk ke sini soalnya rumbut ini loh ini dulu kalau orang tirangkat orang sepuh-sepuh dulu ya lewatnya sini ini terus muter kalau di sini nih udah loroknya ini mas ini tembusannya lorok kalenan ya gitu udah pergerakan benda-benda tak kasat mata nampaknya bang cek ini merasakan bahwa energinya cukup lumayan ini guys assalamualaikum lorok guys kulon wun loroknya juga sulit ini untuk di buat jalan kaki kesana iya selokan bakanya sangat dingin guys biges biges nah ini cukup hanya ngorok eh yes banyak sekali pohon bambu guys guys kita akan muter mencari suasana-suasana malam ini malam jumat limon guys nah ini ini kalau mau masuk soalnya yaitu takutnya binatang itu lho guys ingatang melaka yes kita sampai di sini guys hati-hati raktuk blekuk guys karena ini hujan terus ini di lokasi sini guys jadi kita enggak bisa terjun langsung ini ke tempat-tempat yang ee blekuk oke kita sekarang di hutan nih guys assalamualaikum ya sini guys ini tempatnya di gang lorok ya sini guys saya beri nama gang lorok ini karena tempatnya di pojokan oke di rumah saya ini markas saya ini ostoblo Pokemon saya ada suara sapi di pagi dibapati rujuk rujuk sini guys ini pohon bambu lagi bang Jack ya enggak ada bambu petoknya ya saya uji mas iya itu sulit menemukannya ya mungkin ada loh cuma dia karena enggak enggak suka enggak tahu kita itu merasakan suatu gas ya di sini inilah mungkin ada sesuatu yang bisa di di sini di sini gimana mulai datang iya nampaknya ini juga mulai datang kayaknya ini was assalamualaikum iya kita ini gas kita lanjut ngopi dulu markas jaga nurjat official channel jejak malam misteri terima kasih 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 terima kasih